Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak cucu mantus, anak kadang dan teman-teman semua Bagaimana kabarnya? Ya benar-benar semuanya baik, sehat, banyak rejekinya Semoga baik dan sehat selalu Ya, kisah goror kakek datang lagi Ini kisah unik aja lah Kisah unik Membawa penggalan-penggalan kisah horror atau kisah unik Yang pernah dialami oleh kakek Sikit Maupun oleh teman-temannya ya Ya, waktu kecil Ya, waktu kecil tentu saja Kakek cerita tentang kakek waktu kecil Hari ini kakek Sikit akan menceritakan ulang Kisah horror Kisah unik Yang pernah dialaminya Dengan judul Pocong jadi-jadian kenapa atunya Ya, kejadian di kota Ya, di suatu kota kecil Ya, di kota L Ya, di Jawa Timur Dan sekitar tahun Ya, 70-an lah 70-an Ya, silahkan kakek untuk menceritakannya Baik Terima kasih ya pengantarnya Nenek Jadi, itu kejadian Waktu kakek Kecil ya Tapi Ini kecil atau gede ya Jadi, kejadian itu udah SMP SMP, udah bujang SMP kelas 1 masih sih 1, 2, 2, 3, ya Ya Itu Pada suatu malam gitu ya Jadi memang Kakek waktu Kecil ya Dari SD sampai SMP Itu seneng memang Main di Apa namanya Luar Di luar rumah Kalau zaman dulu Memang anak-anak itu kan mainnya di luar rumah Dan salah satu tempat favorit kakek itu Dulu waktu Kecil itu di kuburan Kenapa di kuburan gitu ya Kalau orang Mestinya kan Bayangannya horror gitu ya Ya, karena Kakek itu ya Dari pagi siang juga Biasa main di kuburan itu Dan Kalau sore Ya malam Ya main itu Biasa Gak takut karena kita Udah biasa disana itu Siapa main di kuburan Yang dimainnya apa Peta umpet atau Emang ada Ya Mainnya Kalau siang itu Seringnya main layang-layang Yang seringnya sih Cuman duduk-duduk aja Sambil ngobrol gitu Lihat orang lewat ya Hampir gak ada orang lewat kan Zaman tahun-tahun segitu Sepi ya Dan kuburannya juga Jika masih banyak kosongnya Nah mungkin gak bisa dibayangkan Seperti kuburan Zaman sekarang kan Udah rata-rata Udah penuh ya Ya bisa buat main Kenapa gak di tempat lain Kenapa kok duduk-duduk di kuburan Kan Gini kan Main itu kan Kalau kuburan itu Ada tanah kosongnya Ada lapangnya kan Gak seperti sekarang Jadi kuburannya itu Yang patok-patok Apa Nissan itu kan Dira banyak Lebih banyaknya Tanah kosong Jadi kita bisa main layang-layang Disitu Bisa Ya Tapi gak banyak sih Yang suka main di kuburan Memang gak banyak Tapi Alternatifnya Kalau gak di kuburan Kita paling main ke gunung Kan jauh Kalau di sekitar rumah Kan bosan Kalau di dekat rumah Paling main kelereng Kalau di kuburan Saya gak begitu suka Main kelereng dulu Yang Apa namanya Main yang pakai adu-adu Ketengkasan Terus ada yang menang Ada kalah itu kurang Gitu suka Kecuali main catur aja Dan ini kejadian Suatu Sore ya Antara Malam sore Jadi setelah Salat isah Kejadian itu Ya kira-kira jam 8 Jam 9 Nah itu Ketika Kakek itu Apa ini baru Baru mau Apa namanya Ke kuburan itu Untuk Menjumpai teman-teman Kakek biasanya Ada kan gitu Disitu Nongkrong ya Ya Bukan nongkrong ya Kita Ya cuman main aja Disitu tuh Kita gak tau Ngapain aja Lupa Jadi kadang-kadang sih Seperti itu ya Tapi waktu itu Itu sepi Jadi Kuburan yang biasanya Ada anak-anak kecil Anak tang Aram aja Juga ada kadang-kadang Itu Waktu itu sepi Nah ini Kemudian Apa namanya Sebelum sampai Di kuburan itu Ada Orang tua Yang Menamparin Kakek Ya Ketika Dek Mau kemana Ini Biasa main kesitu Ya kok sepi Saya tanya Ya kamu gak tau Ada apa Ini Kemarin ini Udah Berapa malam ini Ada pocong Disitu Hantu pocong Katanya Hantu pocong Saya kan Sering main disitu Gak Gak percaya Gitu Masa ada hantu pocong Saya bilang Gitu Kan kita di Kiburan Kalau siang Kadang-kadang Sekali-kadang Ada orang Meninggal Itu kita Ikut Mendekatkan Biasa Biar dikasih uang Gak si uang Tapi seringkali Malah Disuruh Dimintain Tolong turun Ke Bawah Untuk menerima Jenasah Meskipun Masih kecil SMP Sering disuruh Turun Kita gak punya Bayangan Bahwa Orang mati Yang jadi pocong Bisa Hidup lagi Jadi hantu Tapi saya Waktu itu Agak Waduh Iya Gak jadi Saya Sepertinya Tapi Terus Teruskan Jalan Ke Kuburan Itu Waktu itu Saya gak Ngelamun Karena Ada Temen Ke jalan Nah itu Tiba-tiba Dari-ari samping Itu Loncat Itu Hantu Pocongnya Wah Gitu Nagut-nagutin Kakek Waktu itu Tapi Saya gak Apa Namanya Takut Bukan Tapi Terkejut Kaget Sekali Tiba-tiba Apalagi Tadi Sebelumnya Ada Bapak-bapak Cerita Yang Melarang Kita Main Disitu Apa Karena Ada Hantu Pocong Nah itu Terus Kaget Sengah Mati Saya Berarti Hantu Beneran Ada Gitu Tapi Ini Hantunya Itu Di Depan Gitu Kan Mau Nagut-nakutin Tapi Kan Kakek Gak Pernah Lihat Hantu Yang Nagut-nakutin Sebelumnya Biasanya Kalau Hantu Masuk Ke Tubuh Anak Anak Temen Kakek Pernah Dirasuki Tapi Hantu Muncul Itu Suatu Hal Yang Kaget Terkejut Tapi Kakek Gak bisa Lain Kalau Waktu itu Gak mikir Untuk lari Sudah Kakek Pikir Waktu Itu Sudah Kita Harus Berhadapan Satu Laman Satu Kebetulan Kakek Waktu Itu Punya Percaya Diri Untuk Dalam Belah Diri Jadi Kakek Itu Sejak Di Kelas Empat Saya Itu Ikut Latihan Silat Perisai Diri Kemudian Seminggu Tiga Kali Kemudian Dua Kali Seminggu Ikut Judo Di Tempat Yang Berbeda Jadi Kakek Punya Percaya Diri Kalau Menghadapi Gantuan Dan Ini Maka Dan Pikiran Itu Kan Ini Hantu Atau Manusia Pokoknya Di Adapan Kakek Kakek Harus Lawan Ya Apa Namanya Dalam Terus Pasang Kakek Bukan Lari Pasang Guda Saya Akhirnya Begitu Lihat Kesempatan Hantu Pocangnya Itu Diem Gitu Kakek Langsung Tendang Itu Kalau Yang Ikut Sediri Tau Itu Namanya Tendangan Kejelik Tendangan Tendangan Kedepan Kakek Satu Pas Kena Kemaluan Kurang Lebih Kena Di Darah Itu Organ Organ Vital Karena Memang Bagian Itu Yang Paling Rawan Untuk Manusia Itu Pakai Tendang Langsung Disitu Ternyata Wantunya Teriak Di Alas Kamu Gitu Teriak Menta Saya Di Alas Kamu Marah Dengar Suaranya Ini Suara Si E Atau Sebenarnya Namanya Atau Juga Tidak Ada Orang Yang Ingat Namanya Ini Teman Saya Salah Satu Teman Saya Yang Main Juga Disitu Itu Memang Anak Itu Nakal Padanya Agak Bongsor Gede Gitu Dia Agak Nakal Jadi Memang Apa Namanya Dia Ternyata Dia Yang Selama Ini Meresahkan Masyarakat Itu Yang Yang Saya Dengar Dari Cerita Bapak Yang Sebelum Saya Degat Guguran Itu Ada Pocon Yang Ganggu Ganggu Dan Yang Paling Sering Kejadian Itu Ganggu Tukang Sate Kelewat Nakutin Tukang Sate Kemudian Tukang Satenya Lari Ketakutan Dia Keliatannya Ambil Satenya Terjah Pergi Lagi Nah Ini Kenapa Batunya Mestinya Dia Itu kan Kalau Memang Dia Tujuannya Jadi Pocong Pocongan Itu Untuk Cari Makan Gratis Saya Lewat Disitu Anak Kecil Tengok Nelagi Ngapain Saya Ditakut Takut Jadi Dia Kena Ya Terus Saya Maaf Saya Pergi Jal Lari Jal Pergi Terus Nggak Tau Dia Apa Namanya Kesakitan Tapi Ya Denger Dengar Kemudian Besoknya Sudah Ketak Ketak Ya Dia Nggak Ketak Lagi Ketak Lagi Kapol Keliatannya Karena Dia Mikir Juga Ini Ada Anak Kecil Yang Lebih Kecil Dari Dia Sudah Umurnya 3-4an Di atas Saya Mungkin Nggak Sekolah Anak Kalau Nggak Sekolah Jadi Anak Yang Main -Main Itu Kebanyakan Anak Nggak Sekolah Kalau Sekolah Sekolah Mungkin SMA Klas Satu Mungkin Dia Mikir Kalau Dia Tidak Takut Itu Bisa Berbahaya Kalau Dia Sebagai Pocong Nanti Nyegat Mungkin Dia Mikir Mikir Atau Mungkin Dia Dimaren Orang Tuhanya Dia Pulang Kesakitan Bagian Organ Vitalnya Sakit Ketentang Saya Itu Kejadian Salah Satu Kejadian Yang Kakek Kecil Ini Yang Sampai Sekarang Nginget Itu Banyak Sekali Tapi Terjadinya Melibatkan Nakal Teman Kakek Yang Nakal Nakal Nggak Kebawa Arus Kesitu Ya Kalau Lebih Dewasa Lagi Kakek Nggak Berteman Lagi Dengan Nakal 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 Nakalnya Narukoba Pencurian Kalau Ini Masih Nakalnya Masih Iseng Ya Ya Saya Lumayan Menarik Kisah Kakek Waktu Masa Itu Dimana Dia Berhadapan Dengan Pocong Jadi-jadian Yang Setara Refek Kemudian Mendapat Serangan Balik Yang Luar Dugaan Dan Berakhir Pada Kemudian Dia Tidak Lagi Melanjutkan Profesi Sebagai Pocong-pocongan Menyegat Tukan bakso Tukan sate Dan Dapat Nakang Grafis Ya Ada Hikmah Positif Ya Alhamdulillah Ya Itu Saja Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam